Pemirsa, jika sebagian menganggap pelepah daun pinang menjadi sampah di kebun mereka, namun tidak berlaku bagi petani pinang di parit suak rengas desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara ini. Di sini, ide kreatif muncul dari salah seorang petani di desa tersebut, di mana pelepah daun pinang yang tidak digunakan disulap menjadi piring daun yang unik. Berikut liputannya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top brook. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Ide kreatif pelepah pinang yang disulap menjadi piring ini telah berjalan sejak 2 tahun terakhir. Di mana sebelumnya pelepah pinang ini dibakar karena dianggap menjadi sampah. Namun siapa sangka, di tangan Guntoro, salah seorang petani pinang di Parit Suak Rengas, desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara ini, pelepah pinang dimanfaatkan menjadi piring daun yang unik. Dan ide kreatifnya ini pun menjadi penghasilan tambahan pundi-pundi rupiah bagi dirinya di tengah anceloknya harga pinang saat ini. Pemanfaatan pelepah pinang menjadi piring daun ini juga dapat membantu tambahan penghasilan bagi petani pinang. Sebab bahan baku pembuatan piring daun ini juga tidak begitu sulit, yakni dari pelepah pinang yang telah kering atau mulai jatuh. Meski demikian, hingga saat ini Guntoro terpaksa tidak bisa memproduksi piring daun dari pelepah pinang terlalu banyak, sebab mesin pres upi pinang yang ia miliki hanya satu, sehingga terkadang ia terpaksa tidak mengambil pesanan terlalu banyak, sebab dalam satu hari ia hanya mampu memproduksi 300 piring daun saja. Selain itu, untuk harga satu piring daun ini relatif murah, yakni di harga Rp2.000 per satu piringnya. Untuk pemasaran sendiri cukup luas, yakni telah mencakup daerah Lombok, Bali, dan Jember, meski dengan peralatan seadanya, ia pun tetap memaksimalkan pesanan konsumen seadanya. Dengan harapan pemerintah dan instansi terkait, dapat memberikan bantuan berupa mesin peralatan pres upi piring ini. Kita sih termintanya petani pinang pun setanggap kita tahu dengan masalah sampah kering yang kita hadapi hari-hari ada ini kan, yang mudah-mudahan untuk petani itu bisa paham disini adanya perompok tani sudah terjadi macam, walaupun dengan susah payah gitu kan, bisa nantinya lancar ke depan, kan mungkin dari pihak tani itu walaupun itu hasil kecil itu bisa manfaatkan gitu loh. Bahkan itu dari anak-anaknya untuk mengumpulkan sampah terserbuk, jual kesini kan, itu saling kerjasamanya. Selain itu, Guntoro juga berharap dengan adanya pemanfaatan pelepah pinang menjadi piring daun ini, setidaknya dapat diteruskan dan dicontoh oleh desa lain. Surya Kurniawan, CukTV, melaporkan. Surya Kurniawan, CukTV, melaporkan.